Seorang warga Imadesadra, 65 tahun asal Banjar Sema, desa Pering, kecamatan Belah Batu, Giyanyar, Bali, terseret arus saat mandi di pantai Pering pada Senin 9 Agustus sekitar pukul 11 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Korban sempat berusaha diselamatkan oleh saudaranya, namun karena gelombang yang besar, penyelamatan pun tak bisa dilakukan secara manual. Saat terakhir dilihat oleh penolong, tubuh korban tertelungkup lalu menghilang. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Bali Ada Iwayan, Eri Gunarta yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Eri, Eri bagaimana, mungkin bisa diceritakan bagaimana korban bisa ini sampai terseret arus di sana? Terima kasih, Mbak. Madri Sado, perlu kami laporkan. Madri Sado ini biasanya memang suka mandi di pantai Pering tersebut. Dan namun saat kondisi pada 9 Agustus 2021 itu gelombang sangat tinggi, sehingga yang bersangkutan tidak bisa menelamatkan diri saat diterjang, Mbak. Kemudian bagaimana untuk proses pencarian dari korban sendiri saat ini? Untuk pencarian, sama ini melibatkan tim gabungan dari Satpulairud Pures Ganyar, BPBD Ganyar, dan Basarnas Ganyar. Pencarian dilakukan melalui menyisir pantai hingga mencari ke dalam laut menggunakan kapal bud dari Satpulairud dan Basarnas. Selain itu, ada juga tim yang bergabung dikarenakan kondisi cuaca sangat buruk, saat itu ombak sedang tinggi dan ganas, sehingga tim tidak bisa melakukan pencarian ke dalam laut. Sehingga dari rantip kecamatan Sekowati menurunkan 3 unit drone. Mereka melakukan pencarian sampai sepanjang 5 km, namun saat itu si korban tidak ditemukan. Bagaimana kemudian kesaksian dari seorang penolong yang melihat, katanya ada yang melihat tubuh korban ini tertelengkup, kemudian menghilang ini? Ya, saat itu yang memenolong itu saudara dari korban ini saat melakukan pencarian, ditemukan tubuh korban berada di termang aming di tengah laut. Namun yang melihat ini tidak pernah di menolong, karena saat itu kondisi gelombang sangat ganas. Oke, baik. Terima kasih rekan wartawan kami dari Tribun Bali, Iwayan Gunarta, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton.